Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah materi kita adalah ilmu eskatologi Islam atau ilmu tentang bagaimana berakhirnya peradaban manusia tapi saya ajak kembali Bapak Ibu ke masa-masa awalnya karena banyak data baru yang sudah ditemukannya data-data baru masalah awal di akhir zaman itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikannya kepada manusia dari sejak awal zaman jadi sebetulnya akhir zaman dengan awal zaman itu ada kaitannya contohnya contohnya di akhir zaman terkenal manusia meninggalkan agama ya terutama di barat kelopornya orang barat jadi sebab sekularisme sekularisme itu kan cara pandang dajjal cara pandang pengikut dajjal mata makanya simbolnya mata satu mata sebelah karena kalau dibandingkan dengan sabda Nabi Allah itu mengizinkan kita melihat dengan dua mata Nabi bersabda dan Tuhanmu tidak buta sebelah bukan artinya Allah punya mata seperti makhluknya bukan begitu tapi ini cara memandang Allah mengizinkan kita untuk menggunakan ilmu dari dua sumber kan sumber wahyu dan sumber dunia ya para pengikut dajjal para pengikut iblis ini sumber wahyu dibuang ke tempat sampah jadi cuma tertinggal sumber dunia ilmu-ilmu yang harus selalu dibuktikan secara empirik secara pengalaman panca indera ilmu dunia nah disebabkan sekularisme sekuler dari kata sekulum artinya dunia nah kejadian manusia tidak mengindahkan lagi agama sudah terjadi di awal zaman kan ketika bapak kita Adam alaih salam ya menginginkan buah terlarang itu iblis-iblis menggoda Adam dengan tinjauan empiriknya padahal yang melarang Adam memetik buah itu wahyu Allah wahyu ya tapi Adam meninggalkan wahyu dan tergoda dengan tinjauan empirik yang dikatakan iblis bahwa kalau makan buah itu kamu bisa abadi kamu bisa cerdas kamu bisa pintar kamu jadi seperti Allah kejadian sekularisme sudah ada di awal zaman itu tapi tentu saja Nabi Adam bertaubat dan taubatnya sudah diteri diterima tidak ada masalah dan kita tidak menyesal tuh hanya kalah yang si bapak bahwa jeng metik buah lamun temetik buah meren orang teh di surga tidak ada begitu ya itu bukan ajaran Islam ya Kenapa karena di Quran sudah ditegaskan bahwa ketika Allah mau menciptakan Adam khalifah di muka bumi Allah sudah sebutkan rencana itu dari sebelum Adam diciptakan bahwa Adam manusia itu akan disimpan di bumi Allah berfirman Oh sudah dari awal memang mau disimpan di bumi ya tidak ada penyesalan seperti itu tapi kalau orang Yahudi orang Kristen mereka menyesal sama sekarang halolah Adam tidak mengikuti kemauan iblis mungkin kita sekarang sedang berada di surgaan gitu dan di dalam kitab Yahudi dan Kristen dicantumkan bahwa memetik buah hundi itu atas dorongan Ibundahwa alaihassalam ya di dalam Injil di dalam Torah Yahudi sefer beresit atau kitab kejadian itu kan orang Kristen juga punya orang Kristen menyebutnya perjanjian lama di dalam ayatnya itu disebutkan bahwa Adam memetik buah hundi karena desakan hawa jadi Adam menyalahkan istrinya kan pernah kita bahas kenapa orang Barat dulu merendahkan perempuan kan begitu karena pandangan misogini miso te benci gini te perempuan pandangan benci perempuan dan kita sudah bedah dulu kan dari bapak-bapak gereja yang membenci perempuan menganggap perempuan itu tipe muslihat iblis setan setelah bermacam-macam ya hinaan sehingga ajaran kitab suci umat Yahudi dan Kristen ini mencantumkan ibu ndahwa sebagai makhluk terkutuk hawa adalah pihak yang bersalah atas keluarnya Adam dari surga bukti kutukannya adalah perempuan harus merasakan sakitnya mengandung dan lahirkan itu di dalam kitab kejadian ditulis itu firman Allah kepada perempuan itu bahwa kesakitanmu akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu itu kutukan Tuhan makanya di barat beratus-ratus tahun berabad-abad perempuan itu dihina direndah nah ketika orang barat meninggalkan agama jaman renaisan jaman sekularisme itu maka perempuan-perempuan disana menunggangi momen ya mereka menyuarakan kesetaraan jenderta jadi biang masalahnya itu sekularisme nah kembali ke sini ini awal zaman juga ya masuk terhitung awal zaman lah beberapa ratus tahun setelah kejadian banjir Nabi Nuh alaih salam di bulan Muharam pas nih bulan Muharam ya lahir hamba Allah yang hebat ya mulia dan Allah memberi gelar kepadanya khalilullah kekasih Allah itulah Nabi Ibrahim alaih salam mari kita bandingkan Bapak Ibu ini nanti jadi sumber masalah sampai sekarang sampai sekarang manusia berlomba-lomba menguasai Yerusalem ya dan peperangan akan terjadi disana nanti pemimpin palsu almasih palsu juga akan keluar disana dan nanti disembeli oleh almasih asli ini awal masalahnya ini awal masalahnya ketika Allah menguji Ibrahim alaih salam dengan beberapa ujian Allah subhanahu wa ta'ala memuji senang dengan sikap Ibrahim yang sudah lulus ujian karena beliau diuji dari yang sulit sampai yang paling sulit tidak ada yang mudah dari yang sulit sampai yang paling sulit dari mulai meninggalkan Bapak keluarga kampung halaman dihukum penguasa dibakar hidup-hidup sampai istrinya diculik sampai istri yang satunya lagi disimpan di lembah tak berpenghuni sampai anaknya pun disuruh disembeli jadi diuji dengan mengorbankan nyawanya Ibrahim siap mengorbankan keluarga siap tinggalkan mengorbankan kampung halaman pindah hijrah ke tempat yang lebih baik siap Ibrahim nanti diuji lagi dengan anggota keluarga istrinya bahkan putranya sendiri disembeli Ibrahim sudah dekat ujung pisaunya dengan leher putranya itu kan sudah mau disembeli nah ini Bapak Ibu nanti kalau dalam pembahasan cabang iman ini iman tertinggi yaitu khawlu la ilaha illallah iman itu ada tujuh puluh tujuh cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah bapak tanya nah cek bapak harinya yang paling tinggi te la ilaha illallah eh atuh dan bukan hanya ucapan pak mengucapkan la ilaha illallah sama Abu Jahal gitu ya sahan kan Abu Jahal kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi dia jawab Allah tapi nyembah berhala kan gitu sebagai perantara pir'aun saja bisa disuruh menyebut la ilaha illallah bukan hanya ucapan cabang iman tertinggi la ilaha illallah itu konsekuensi hidup tidak ada Tuhan selain Allah berarti kita menerima hidup dengan aturan Allah seperti Ibrahim alaih salam ini puncak daripada keimanan itu adalah cinta cinta ke Allah tak Ibrahim yang paling cinta ke Allah sampai ketika orang yang pihak yang dicintainya ini menyuruh sesuatu Ibrahim akan melaksanakan cinta ke ibu sebab ibu tepah di tedunan bahasa Sunda Nage ibu tepah pahamajikan nanti majikan kan pahamajikan te majikan ibu te hari majikan gaduh padamal gaduh padamal ngasih hap pamajikan bahasa Indonesia nanti perempuan tina kecap nanti empu tina kecap empu pak pake imbuhan per akhiran an perempuan dari empu naun harusnya mulia majikan di we Tuhan kan ayo empu gandring empu tantular empu senok empu senok teh yang mulia senok itu empu nah ini Ibrahim alaihissalam karena beliau sudah lulus lihat Allah berfirman wa'idhi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atab mahun ingatlah ketika Ibrahim di uji ibetala dari kata bala ujian bala rabbuhu oleh Tuhannya ada macam mana lepas Ibrahim rabbuhu berarti yang melakukan ujian itu Tuhannya yang diuji Ibrahim tapi kalau dibaca Ibrahim rabbuhu di bali itu bahasa arah banyak wa'idhi betala Ibrahim rabbuhu Allah Ibrahim menguji Allah wa'idhi betala Ibrahim rabbuhu pelakunya diakhirkan dan ingatlah ketika menguji Tuhannya itu kepada Ibrahim di kalimatin dengan beberapa kalimat perintah fatah mahuna maka Ibrahim menyempurnakannya Tobi bukan hanya beres kerjaan tapi sempurna itulah seorang mu'min nanti di dalam surah Al-Hujurat Allah membedakan mu'min dan muslim ya ya nah di nasurah Al-Hujurat ayat 14 ada orang Arab berkata kepada Nabi Ya Rasulullah amanah kami sudah beriman kata Nabi latakul amanah eh kata Allah dalam surah Al-Hujurat 14 latakul amanah jangan berkata kamu sudah beriman beriman walakin kulu aslamna tapi katakanlah kamu baru berislam ini orang Arab Mbak Dwi sudah masuk Islam sudah belajar wudhu sholat sahum sudah belajar Islam beberapa pekan di Masjid Nabawi lalu mau pulang ke kampungnya mengajarkan Islam di kampungnya sebelum pulang mengatakan kami sudah beriman kata Allah belum karena iman belum masuk ke dalam hatimu ternyata Nabi bersabda iman itu ada 77 cabang keimanan nah Ibrahim ini yang memiliki semuanya para Nabi semuanya punya para sahabat juga insyaallah disebutkan yang paling rendah kata Nabi iman itu adalah imatotul adah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu sebagian dari imanon dengah ganggu batur tinggal dukaisin iman paling rendah dua ini Pak pami beresnya masyarakat Indonesia tidak ganggu orang lain lalu punya rasa malu yang tinggi kira-kira kehidupan bermasyarakat kita ada perubahan tidak kalau beres ini dua dua saja yang paling rendah ini ada perubahannya besar besar itu tonga ganggu batu tidak mengganggu orang lain bahkan sampai tingkat mengganggu pikiran pernah dengar hadis Nabi melarang kita memakai sendal sebelah pernah dengar eh eh lah yamsi ahadukum binaklin wahidatin suar nabi itu janganlah diantara kalian memakai sendal sebelah itu bapak pamiin ujum apa pegat sendal tong diangus sebelah lepas genduan anak kenapa itu dibahas oleh para ulama kenapa Nabi melarang kita pakai sendal sebelah karena memakai sendal sebelah mengganggu pikiran orang bang kitu waitu menang dina islam sogera cobiannya paji ya cobian paji anggun ke ngosional sabulah batu tinggal lihat dua kali bang tira hacenata itunya bahwa ini pagi itu ngajing jing keresek tidak boleh bahkan mengganggu pikiran orang seperti itu tidak boleh ajaran islam tak cabang iman terendah nah tundesok tundesanis anu dibonceng karena motor tapi maliknya ketukang pernah lihat nyeapan ngebonceng mah kapayun banyak duaannya tapi nupang ngertai maliknya ketukang jadi siatah memunur karena motor orang di dina mobil kan ruas nah siatah malik ke dia gitu ya itu ngagangu pikiran batur sakit wete kengeng dina islam tidak boleh dan dipasangkan dengan rasa malu harus malu kalau mengganggu orang harus malu nyeleneh itu harus nah ini pak bu lihat wah ibrahim menyempurnakan ya semuanya kholak Allah beri hadiah ibrahim ini jamilu kalinasi imaman aku akan menjadikan kamu bagi manusia ini sebagai imam tuh coba nanti kita bandingkan dengan kitab Yahudi ya dimana salahnya dimana berbedaannya ibrahim dijadikan imam berarti ini pangkat ketiga beliau beliau sudah punya pangkat nabi karena menerima wahyu juga sudah jadi rosul karena diutus ke kaum kaldan di negeri Ur negeri Iraq kalau sekarang Iraq selatan dan beliau punya pangkat imam di dalam tafsirnya imaman disini artinya pemimpin apa bahwa ibrahim alaih salam dijadikan pemimpin bagi manusia itu dalam hal apa yaitu dalam hal beribad beribadah bukan pemimpin wilayah kerajaan itu bukan imam disebutnya bukan rois bukan amir bukan sultan tapi imam dari imamah pemimpin ibadah kan tadinya sholat kita dipimpin oleh imam berarti posisi kita manusia setelah ibrahim adalah sebagai makmum dan seperti di dalam sholat tugas makmum adalah mengikuti imam makanya sampai ajaran nabi Muhammad ada ajaran-ajaran agama ibrahim tidak boleh kadaluarsa itunya kan ada milah ibrahim ya pernah kan kita bahas dulu bapak masih ingat tidak atau masih lupa di hitam naon membangun masjid kurban haji umroh itikab towap kan itu milah ibrahim nah ini bukti bahwa ibrahim menjadi imam nah keistimewaan ini ibrahim tanya lihat pak lihat kalimatnya ibrahim tanya kepada Allah nanti ini yang jadi masalah di Palestina sampai sekarang kolak wamin zurriyati apakah berlaku juga untuk anak cucuku sebagai imam pangkat imam ini kolak Allah berfirman bukan berlaku atau tidak berlaku tidak tapi Allah menetapkan syarat layanalu ahdi dolimi perjanjian ku ini tidak berlaku bagi orang-orang yang dolim artinya kalau ada keturunan ibrahim tapi dolim berhak tidak menyandang status imam tidak berhak kalau ada turunan ibrahim yang dolim Allah sudah tahu tidak sudah tahu akan ada yang dolim jadi Allah sudah putus ini syaratnya nah di dalam kitab yahudi juga disampaikan ini mangatah bapak bacanya siap kalau sekarang ya ini ya sopa maka diaos Pak Haji Pak Haji Angus Pak Segito berarti ini bahasa Ibrani bahasanya orang Yahudi pak bahasanya Torah yah bahasanya Torah Yahudi dan ada syakalnya ini yang dibawa ini asro patah ayah anit ya pak ya sehingga Quran lah gitu nya ada itu gundul ya mah Jabrik nah kan ayah Arab gundul dari Quran mah Arab Jabrik ya ini sami Ibrani Jabrik dan kadah Jabrik ya kitab suci ya mah bisa lepat macak gitu pak dibacanya dari kanan khas bahasa-bahasa Timur Tengah tidak ada di dunia ini yang menulis dari sebelah kanan kecuali orang Timur Tengah bahasa Arab bahasa Aramaik bahasa Nabi Isa bahasa Ibrani ini bahasa Amharik bahasanya Najasi di Etopia karena ini dari rumpun bahasa dari Ibrahim dari bahasa Akkadia ini dibaca dari sebelah kanan Bapak Ibu huruf pertama ini huruf Ba nah huruf Ba kedua ini huruf Yod iya mudina bahasa Arab mah tapi irit di atas gak gantung sika koma ini Wawu dalam bahasa Ibrani Wawu itu jadi Fi Matak Nabi Dawud jantan David Siti Hawa jantan Eva ini huruf Mem dibaca Bayom bahasa Arab mah biyaw fi yaumin pada hari itu itu bayom haku pada hari itulah sekarang nah ini tidak boleh dibaca ini empat huruf suci nama Tuhan YHWH orang Kristen nyebatnya Yahweh padahal tidak ada bacaan Yahweh ini huruf ini huruf ini tanda baca E ini tanda baca A panjang jadi bacanya Yahwah tapi orang Yahudi tidak mau baca kalau di luar sholat ya ini Yahudi gak sholat Pak sehari tiga kali bahkan rabi-rabi Yahudi mengizinkan jemaatnya untuk ikut sholat di masjid boleh misi di dia di antapan ini ayah Yahudi izin ke Bapak DKM ngiring sholat di masjid gak boleh bagi mereka ya bagi mereka boleh tapi mereka dilarang masuk gereja kenapa kata rabi-rabi Yahudi karena gereja itu tempat penyemujaan berhala ya gak jebelang patung Yesus berhala itu mah tapi kalau masjid kata rabi Yahudi masjid itu bersih dari kemusyrikan itu pengakuan rabi Yahudi nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah disebutkan disini bayom hahu karat Adonai et Abram dan hari itu Tuhan berjanji kepada Abraham berit leemor dan berfirman tinggal Pak kosa katana tinggalnya tinggal lizar eha lizar eha bagi zuriat mu zuriat zara'ah ini sama dengan tadi di surah Al-Baqoro zuriati ya sama dengan zuriati tapi kalau disini firman Tuhan bagi zuriat mu bagi keturunan mu langsung langsung jadi Ibrahim dan keturunannya dikasih tanpa syarat itu aridina quran ma waminduriati bukan pernyataan Allah tapi pertanyaan Ibrahim bukan pernyataan hak milik keturunan mu bukan tapi justru Ibrahim bertanya ya robi waminduriati apakah keturunan ku juga dapat keistimewaan ini kata Allah kalau dolim tidak dapat kan begitu tapi kalau dalam kitab Yahudi dan kitab Kristen ini orang Yahudi menyebutnya Sefer Bereshit orang Kristen nyebatna kitab kejadian karena orang Kristen jarang baca bahasa aslinya jarang sopilih bapak ibu gaduh tetangi orang Kristen si abangnya si abangnya si abang suka ngawarung bang ke dia gitu tak bang buka Sefer Bereshit nah ulang si abang apapun Sefer Bereshit begitunya kita bang kitab kejadian oh kalau kitab kejadian abang tahu begitu karena ya asli nah macamnya terjemah orang Kristen mah kalau Yahudi bahasa aslinya karena bahasa mereka jika bapak ibu maka Quran bapak ibunya maka Quran bahasa aslinya ngante apal terjemah nah pada di tes bapak ibu bapak ibu surat laba-laba surat laba-laba surat kamar-kamar alhujur alhujur siap lah pinter bapaknya nah ibrahim diberi negeri lihat lizar eha natati kuberikan kepada keturunanmu ya etha eretz bumi ini negeri ini etha eretz negeri ini gitu berarti disini kepemimpinannya bukan masalah beribadah kepada Allah ini dalam sudut pandang Yahudi dan Kristen ini kepemimpinan wilayah Allah memberikan tanah perjanjian gitu bah ada dina Quran mah Allah memberikan hak ibrahim sebagai pemimpin dalam beribadah beribadah jadi masalah ibadah orang manawai di manawai buturkan ibrahim kalau ini bukan kepada keturunanmu aku berikan negeri ini negeri mana minahar dari sungai minahar mit serayim dari sungai yang ada di mesir sungai naut sungai nil ya ad sampai hanahar ha gadol sungai yang besar itu nahar parat sungai efrat di mana di irak janteng di mesir kah irak pak pamining alpeta agung tuh tuh kan begini ya timur tengah itu dia dari mesir sungai nil sampai ke ini sungai efrat dan tigres tuh sebesar inilah kerajaan yang mereka inginkan makanya sampai sekarang jionis itu berusaha menguasai wilayah ini kan baru disini kan jionis dari palestin dulu sebagai ibu kotanya nanti erusalem mereka harus menguasai syam ya palestin surya libanon yordan begitu kan kemudian irak iran mesir dan sebagian saudi utara begitu pak nanti yang pemimpinnya itu yang disebut dajal al-masih palsu itu jadi pemimpinnya nanti ya makanya nanti dajal main ke daerah sini dekat madinah lalu kepada pengikutnya mengatakan lihat itu nabawi lihat itu istana muhammad macam itu kan ini hadis lihat istana masjid putih itu itu istananya muhammad kata dajal nah inilah bapak ibu wilayah yang sampai hari ini sedang diusahakan oleh jionis israel itu terus berarti ada perbedaan ya lu ikan dia ya tenang pak masih panjang ini ansur pak haji tadi kajiannya sampai duhur nah jadi nanti sarapan bareng-bareng nanti makan siang juga bareng-bareng salam salam pak padahal lihat tanah ini punya mereka bukan bukan tuh disebutkan ini adalah sabda Nabi Ya'kub kepada Nabi Ishak kepada Nabi Ya'kub langsung saja lah ya semoga ia memberikan kepadamu kata Ishak kepada Ya'kub berarti putra Ibrahim kepada cucu Ibrahim berkat yang untuk Abraham kepada mu serta kepada keturunanmu sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing ya jadi orang Yahudi Bani Israel itu diam di Palestina sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham tuh tapi kita punya berhak anak Allah memberikannya kepada Abraham kalau ditanya sekarang Pak kenapa Ibrahim diberi tanah seluas itu disayangi Allah Yahudi tidak bisa jawab oh karena Ibrahim dipilih saja oleh Tuhan tapi pamidina Quran tadi diberi keistimewaan itu karena Ibrahim sudah menyempurnakan perintah-perintah Allah jelas tuh tapi kalau orang Yahudi oh Ibrahim itu memang pilihan Allah ya tidak ada alasan makanya sulit dipahami sulit dimengerti kenapa mereka menginginkan tanah itu hanya pengakuan sepihak nah maka Ibrahim wafat Ishak juga wafat ini cucunya Ibrahim nih Nabi Ya'kub alaihissalam di zaman Nabi Ya'kub oleh Allah diperbaharui lagi diingatkan kembali janji ini disebutkan berdililah Tuhan di samping Ya'kub wehineh Adonai tisab alaqfayumat dan berfirman Ani Adonai Elohe Abraham aku adalah Allah Tuhannya Ibrahim Abihak Bapakmu Velohi Yitzhak dan Tuhannya Ishak Ha'aretz Asyir atas Sokep Alekha tempat tanah tempat engkau berbaring ini Leha Etenenah akan kuberikan kepadamu Fulzar Eha dan kepada Zuryatmu lagi-lagi Duryat bisa bisa buah hebat Al-Quran Al-Quran keturunannya yang sombong yang mengaku-ngaku berhak kepada tanah suci besoknya pagi-pagi Ya'kub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan menjadi tubuh dan menuang minyak ke atas batu itu dan menamai tempat itu Betel Betel rumah LTE Tuhan rumah Tuhan yang sekarang jadi Yerusalem ini cikal bakal Al-Aqso batu Tos Pak Al-Aqso Gimana Al-Aqso Pak Al-Aqso yang mana ini yang dijadikan Betel oleh Nabi Ya'kub kalau Bapak Ibu pernah lihat Masjid Kubah Emas ini The Dome of Rock Masjid Kubah Sohroh ini bukan Al-Aqso seluruhnya bukan juga bukan kubah yang warna hijau itu ini Masjid Kibli namanya ya juga bukan Masjid Burok yang kecil di pinggir ini ini Temok Ratapan dan di bawah ada gereja orang Kristen lah begitu ya kenapa terbagi-bagi seperti ini ini oleh pemimpin Islam dulu supaya beribadah bersama-sama tetapi yang disebut dengan Al-Aqso adalah salah seluruh komplek yang di dalamnya ada Masjid Kubah Sohroh Masjid Kibli Masjid Burok Tembok Ratapan dan gereja Maryam ya gereja Nabi Isa di bawah kata mereka atau orang Kristen gereja Elia inilah yang disebut dengan Al-Aqso itu Pak waktu Isro Mi'raj Nabi kesini kan waktu Isro Nabi kesini sebelum Mi'raj Nabi sempat sholat mengimami seluruh Nabi kan begitu jumlah Nabi itu seratus dua puluh empat ribu orang masuk tidak kalau seluas ini masuknya tapi Pami Masjid Kubah Sohroh ungkul Pami Kiblih ungkul rupinan terlebih lalu kenapa ada Kubah Sohroh disini ini dulu tempat batunya itu batu suci nya di Masjid Haroma Mekah Kak Bahna Kak Bahna tadi dia tadi disebut batu Eben khasti batu Qiblat pertama dulu ini di dalam Kubah Sohroh di tengahnya ya dibuat melingkar begitu dulu sholat menghadap ke situ Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah hijrah ke Madinah setahun pertama di Madinah tepatnya 17 bulan menghadap ke sini di tahun kedua di Madinah ada perintah untuk pindah Qiblat ke ke Mekah ke Harom ke Kaabah terus Yaakub meninggal Yaakub ke Yusuf kan Yusuf ke Mesir sampai zaman Musa di zaman Musa dari Mesir mau kembali ke Pales Palestina maka Musa disuruh tuh oleh Allah untuk mengajak Bani Israel kembali ke tanah perjanjian itu Yaqaumid Khulul Ardol Muqaddasah Alati Kataballahu lakum Wahai kaumku masuklah ke Tanah Suci Ardol Muqaddasah karena disebut Filistin Dina Quran itu oke disebut Jerusalem disebut Ardol Muqaddasah negeri suci Ardol planet bumi tapi kawasan khusus gitu Pak ya kawasan khusus makanya pakai Alikulam Al-Ardo itu Ma'rifas sudah diketahui kawasan mana Muqaddasah yang suci makanya Yerusalem Palestine yate sampai ada orang Yahudi penulis ya terkenal namanya Daniel Pipes Daniel Pipes itu mengatakan tidak ada kok Yerusalem di dalam Quran Palestine Yerusalem tidak ada dalam Quran kenapa orang Islam ngotot mau menguasai Palestina mempertahankan Palestina padahal Palestina lebih berarti bagi kami orang Yahudi waduh eh tak apalnya Dina Quran ma tidak disebut Filistin atau Yerusalem disebutnya Ardol Muqaddasah bumi suci gitu kawasan tanah suci Musa berkata wahai kaumku Bani Israel masuklah ke tanah suci alati kataballahulakum yang sudah Allah tetapkan bagi kalian walam tartadu ala'adbarikum jangan berpaling takut musuh fatan kolibu khosirin nanti kamu rugi ini pun disebutkan di dalam Torah Firman Tuhan kepada Musa inilah negeri yang ku janjikan dengan sumpah kepada Abraham Ishak dan Ya'kub kepada keturunanmu lah keturunan Deiwai banyak zar eha ta ya lezar eha ya ta lezar eha kepada keturunanmu Zuryat ayat Deiwai ta akan kumberikan negeri itu aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana karena Nabi Musa maut di jalan banyak tos kejadian membelah lautan dikejar Pir'aun membelah lautan Pir'aunnya tenggelam Nabi Musa melanjutkan sudah ada di gerbang dekat dengan Yerusalem disuruh perang kan Yahudinya tidak mau pada Israelnya maka dikutuk oleh Allah tersesat 40 tahun di Gurun Guruntih Linglu tadi dinyata kejantanan dinaungi awan kemudian diberi mana dan salwa kemudian diberi taurat di Gunung Sinai dan nuju sasabda ternyata Nabi Musa wafat di situ kan jadi tidak masuk ke Tanah Suci Perjanjian lalu siapa yang meneruskan perjuangan Nabi Musa ini yaitu muridnya ya murid Nabi Musa yang yang dulu pernah mengantar Nabi Musa mencari Nabi Hidir di surah Al-Kahfi pemuda yang bawa ikan itu yang ikannya loncat nah pemuda itu namanya Yosua Yusa Yusa bin Nun nah orang Kristen suka bilang suka menyebutnya Joshua Tuh Joshua sahabat penyanyi cilik nyaka pungkur ayahnya nya Joshua Joshua te Nabi itu te berarti bapak ibu lebih berhak pakai nama itu bapak gadu incu pamaget namian Yusa Yusa bin Nun ya saya punya paman paman saya melahirkan anak laki-laki minta nama saya kasih nama Yusa bagus tuh Yusa kadang-kadang nami-nami para Nabi banding Israel itu Pak dipakainya oleh orang Kristen orang Yahudi padahal kita lebih berhak kata Nabi Muhammad jika Yahudi mengikuti agamanya karena Nabi Musa nahnu'ahakubi Musa kami ini lebih berhak kepada Musa karena Musa seorang Nabi aku pun seorang Nabi kata Nabi Muhammad makanya mereka saum sepuluh muharam Yahudi Yom Kippur ya saum Yom Kippur Nabi pun perintahkan kepada sahabat saumilah oleh kalian jangan sampai ini jadi trademark mereka ciri khas mereka tuh bapak ibu kalau bapak ibu misalkan mendengar nama Yehezkiel ayah di jalan sucinya hotel Yehezkiel nah Yehezkiel itu nama Nabi 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 Yehezkiel Nabi Izkiel yang terbayang agama apa Kristen ini ngali hotel Yehezkiel pasti di nala Cina ya Bibel Yehezkiel Yeremiah Jeremi 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 itu Nabi Yeremiah Nabi Irmiah Nabi yang kisahnya mirip Nabi Nuh alaihissalam ratusan tahun berdawah tidak ada pengikut Nabi Yeremiah di Yerusalem Kippur Nabi Daniel Daniel itu Nabi yang Allah utus ketika bangsa Yahudi sedang mengasingkan diasingkan di Babylon dulu Nabi Daniel yang menubuatkan kedatangan Al-Masih kata Nabi Daniel Al-Masih akan datang dia akan merebut Yerusalem membebaskan kota suci membawa pulang seluruh Yahudi ke Yerusalem membangun Israel Raya dan menguasai dunia itu Nabi Daniel yang bilang tapi nama-nama seperti Yusa Yehezkel Jeremy ya Daniel itu kok kenapa dipakai orang lain macam ada tekenal kenal kenalnya sahatu bapak mah kok tekenal tapi enggak namanya nincu namanya sah apa orang-orang ayunan namanya tuh nah bapak dan ibu ini Yusa bin Nun dikasihlah mandatnya ke Yusa bin Nun ya terus ditegaskan oleh Allah bahwa ternyata untuk menerima tanah suci yang dijanjikan oleh Allah kepada Ibrahim itu ada syaratnya ini yang harus diingat sampai kapanpun syaratnya apa di Quran tadi disebut sedikit ya di surah Al-Baqarah itu tadi disebut Tana Al-Baqarah layanalu ahdi dolimin ya kan tidak berlaku bagi orang yang dolim berarti syarat berlakunya kebalikan dari dolim betul tidak kalau karena kedoliman jadi tidak berlaku syarat dan ketentuan maka berlakunya adalah lawan dari dolim begitu kan hari lawan dari dolim ya adil ya adil itu kan berarti tepat cocok dengan aturan nah adil tentang harus adilnya di Tanah Suci Yerusalem Allah sebutkan di surah Al-Anbiya 105 walakot katabna fizzabur dan kami sudah tuliskan dalam kitab zabur mimbak di dikri setelah kami tulis di atikr di laumahbud ada juga yang mengartikan Taurat apa yang tercantum dalam kitab jabur ini Bapak Ibu kitab jabur ini kitab sahab kitab Nabi Daud tercantum dalam kitab Nabi Daud kata Allah dalam Quran Annal Ardo bahwasannya bumi ini bumi naun ya bumi planet bumi bukan bukan Ardul Muqoda Muqodasah lu tadi ya lu mana ini lu tadi pak iya tak Saur Nabi Musa masuklah ke Ardul Muqodasah Tanah Suci Palestina itu kami sudah tuliskan dalam jabur Annal Ardo bahwasannya Tanah Suci itu Yarithuha akan diwariskan ibadia kepada hamba kami solihun yang salih itulah maksud daripada ungkapan Allah di surah Al-Baqarah layanalu ahdi dolimin perjanjianku tidak berlaku bagi yang zolim Ibrahim namun ada keturunan kamu yang dolim tidak berlaku kenapa harus soleh untuk menerima Tanah Suci itu syaratnya adalah soleh harus soleh saya cari di dalam jabur ini Pak di 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 ters 12 ters yang 10 empun itu ini kitab menerima ini di 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 orang benar orang soleh orang soleh orang benar akan mewarisi saya minta saya minta orang soleh akan mewarisi di Najaburma sadikim orang benar akan mewarisi al-ard al-ard bahasa Ibradina numawi bahasa Inggris earth yang akan mewarisi bumi dan akan tinggal selamanya di dalamnya ada soleh berarti tidak bisa menguasai Palestina tanpa kesolehan makanya orang orang muslim dari dulu tinggal disana adem ayam tidak soleh orang Arab juga masih turunan Ibrahim dari jalur Ismail oh iya dan nilpi peste hubungan Jerusalem dan Yahudi itu sangat kuat dan kuno keyahudian membuat Jerusalem sebagai kota kota suci sudah hampir 3000 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih mau dipertahankan kami lebih berhak orang Islam tidak berhak kenapa di Quran saja tidak ada katanya Jerusalem padahal di Quran di sebatna ardul bukod dasar berarti surah al-anbiah 105 ini syarat kesolehan di tanah suci maksud kata soleh itu adalah satu tidak bertuhan kecuali hanya kepada Allah dua tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah kalau ini dijaga akan timbul kedamaian sampai di dalam kitab suci mereka itu diizinkan bahwa menjadi tanah suci 3 in 1 tanah suci untuk beribadah bersama-sama ini dalam kitab Yesaya kitabnya orang Yahudi dan Kristen pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur Asyur Teh Suryah di luhurnya sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir Mesir Asyur dan orang Mesir ke Asyur damai tidak ada peperangan dan Mesir akan beribadah bersama-sama dengan Asyur Suryah itu negeri Kristen Ortodoks Mesir nanti dikuasai umat Islam kan zaman sahabat Sa'an bin Abi Wakos itu Islam Kristen pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan Asyur satu berkat di atas bumi yang diberkati Tuhan semesta alam dengan berfirman diberkatilah Mesir umatku dan Asyur buatan tanganku dan Israel milik usakaku beribadah bersama-sama iya teh kacamata mereka berarti harus beribadah bersama sama kalau harus beribadah bersama-sama agamanya apa agamanya agamanya apa agama Yahudi kalau agamanya Yahudi tiga negara ini ya sebagaimana keinginan Jioni sekarang semuanya jadi Yahudi maka Yahudi menerima semua Nabi kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad Nabi Isa dikutukkan disalimkan dibunuh Nabi Muhammad ditolak tidak mungkin Islam dan Kristen akan menerima bagaimana kalau agamanya Kristen kalau tiga negara ini agamanya Kristen maka orang Kristen menerima semua Bani Israel Nabi-Nabi Bani Israel menerima juga Nabi Isa tapi menolak Nabi Muhammad itu bisa tidak ada muncul kedamaian ada permusuhan satu-satunya kemungkinan yang ada untuk beribadah bersama-sama adalah dengan menerima agama Islam karena akidah agama Islam menerima semua Nabi-Nabi Bani Israel kita juga menerima Nabi Isa Al-Masih dihormati dan kita menerima Nabi Muhammad Muhammad itu itu isyarat penuhnya pengislam untuk bisa menimbulkan perdamaian di Tanah Suci Yerusalem di Palestine kuncinya sudah ada di kitab mereka tapi mereka mereka saja yang tidak mau tahu ingin diberikan kedamaian ala Yahudi tidak akan terjadi kedamaian sampai kapanpun dengan agama Yahudi karena dengan agama Yahudi yang ada sekarang orang Kristen dan Islam dimusuhi hanya dengan agama Islam lah semuanya bisa tercover bisa diterima itu Pak Bu setelah nanti ada pelanggaran kedepannya ada pelanggaran dosa besar Yahudi Bani Israel di Tanah Suci merubah isi kitab suci dan membunuh para nabi nanti dihukum oleh Allah kita lebih detil lagi nanti datanya nah Bapak dan Ibu yang dihormati Allah sekian dulu ya yang bisa disampaikan jadi kesimpulannya apa kesimpulannya ada perbedaan antara sudut pandang Islam dan Yahudi Nasrani dalam hal janji Allah kepada nabi Ibrahim tentang masalah imam kepemimpinan dalam Islam kepemimpinan itu berkaitan dengan peribadahan makanya ada disebut milah Ibrahim tapi dalam kitab Yahudi dan Nasrani kepemimpinan itu disebutkan kepemimpinan wilayah tapi ternyata ada kesepakatan juga nih bahwa wilayah yang disebut the holy land atau tanah suci the promised land tanah yang dijanjikan harus dikuasai dengan syarat dijaga syaratnya yaitu syaratnya adalah kesolehan tidak bertuhan kecuali kepada Allah dan tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah kalau syaratnya dijaga maka akan tercipta kedamaian tiga negara tadi bisa beribadah bersama sama yaitu dengan memurnikan ajaran para nabi yang disebut dengan agama Islam bukan agama Yahudi bukan juga agama asran nah bapak dan ibu yang diramati Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi lebih tinggi jadi kita semakin yakin akidah kita bahwa Palestina itu hak milik umat Islam yang terus menjaga kesolehan dan terus menjaga ibadah-ibadah milah ibrahim tanpa henti sampai hari kiamat sekian mohon maaf atas segala kekurangan saya tutup dengan doa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh